Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Tadi siang ada yang mati Dan yang mengantar Banyak sekali Hidup tukang rambutan 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 Dan menyerah Hidup tukang rambutan Hidup tukang rambutan Hidup rambutan Hidup rambutan Tukang rambutan Tukang rambutan Tukang rambutan Hidup tukang rambutan Tukang rambutan rambutan Tukang rambutan rambutan Tukang rambutan 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 Dengan hanya mendengar desa haram panawa Ketika helaan nafas itu kembali dalam gegaman asal Saat itulah kutemukan cawan hidupku penuh dengan air mata Dalam sisa-sisa sepihan doa Lanjar demi lanjar, ayat demi ayat Kucoba rangkai dalam sisa tenaga dan haram Tuhan, adakah sisa asa ini tersampaikan? Dan setelah keyakinan, dalam gegaman keputus asaan Tuhan, dimanakah kembaraku? Mengapa setiap langkah terantuk? Setiap gersah terhempas, setiap kata terbelah Dimana langitku? Saat bumi mengawang, dimana lautku? Saat langit bimbang, dimana anginku? Saat hasrat hilang Cinta adalah segala muara asal Cinta adalah terkadang sebuah sesuah Ceritmu bisa kurai Ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat? Coba mana tepuk tangan semangatnya? Sekali lagi, halo Mana tepuk tangannya? Sekali lagi, yang meriah Iya, terima kasih Beliau lahir di Tasik pada tanggal 16 Februari 1972 Lulusan S2 Galuh Ciamis Beliau mengajar sebagai guru bahasa Inggris Di SMP Pesantren Cintawana Singaparna Tasik Pengalamannya adalah Pertama, beliau pernah mengikuti Training Profesional Teacher di Australia Atas dari pemerintah Ciamis Asik, ya asik, maaf Bersama guru yang lainnya Kemudian, pada tahun 2018 Beliau pernah mengikuti guru berprestasi Dan mendapatkan juara 2 tingkat Kabupaten Tasik Malaya Beliau juga adalah Beliau juga seorang penulis Beliau juga seorang penulis Banyak sekali buku yang ditulis oleh beliau Yaitu Antologi Puisi Beliau juga menulis sudah beberapa buku Selain penulis yang sudah dibukukan Beliau juga aktif menulis di media sosial Baik dalam tulisannya dalam berbahasa Sunda Maupun tulisan berbahasa Indonesia Memberikan materi Yaitu proses menulis duisi Ibu-ibu sudah diberikan kertasnya Nanti Bapak-Ibu dipersilakan untuk menulis puisi Kepada Ibu Dede dipersilakan Tapi Karya Setar di kolom sumpah Aku bawakan puan Tapi Kepada Ibu Dede dipersilakan untuk menulis puan 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 Kau bilang, kalau tanpa apa aku datang, wah, kau memandangku, aku tertutup malu, jantungku berdebar, tubuhku bergetar, lantai ini bergetar, dinding-dinding bergetar, atap juga bergetar, semua karena digetarkan oleh guru-guru SMP, SD, Purwakarta yang penuh semangat dan luar biasa. Terima kasih, terima kasih, bahagia sekali saya di sini, dengan Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat, Hebat, ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, coba ulangi lagi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Menjadi kabupaten yang makin maju, ya, Bapak Ibu Gurunya makin maju menulis. Bapak Ibu Guru yang spesial, yang berbahagia, terima kasih banyak apresiasinya, ya, Pandangan Bapak dan Ibu Guru, sekarang benar-benar menggetarkan hati saya. Tadi itu udah bergetar, kan, berduga, amat sangat, ya, dipandang sama Bapak dan Ibu Guru yang hebat-hebat. Apalah saya hebatnya, cuma nulis, ya, Bapak dan Ibu Guru, dan juga di sini akan sharing bersama Bapak dan Ibu Guru. Tadi Ibu apa? Ibu Guru Guru Iya, terima kasih, tapi saya belum kenal Bapak, Bapak dan Ibu dengan dia pikirnya sudah kenal, bro? Sudah. Sudah. Betul, saling menyapa, tidak? Iya, ya, emm, siapa tahu, HP aja dilihat, ya, mungkin yang gak dilihat. Ngobrol, tidak? Ngobrol. Coba sekarang berhadapan, Bapak dan Ibu mohon sekali, mohon maaf, berdiri semuanya, berdiri sekarang, karena sudah saling kenal, semuanya, coba sekarang berhadapan. Berhadapan, dan, dan berikan senyuman yang termanis, ya, itulah persahabatan telur yang ada peluk-pelukan hebat sekali, ya, oke. Ya, hebat sekali, luar biasa, Bapak dan Ibu Guru. Coba, coba, dengarkan dulu instruksi saya sekarang, dengarkan instruksi saya sekarang, Bapak dan Ibu Guru tetap berhadap-hadapan kami. Kalau kita senyum, cinyum. Nah, barusan, Bapak dan Ibu Guru cerminnya gimana? Kalau senyum, lawannya senyum tidak cerminnya? Senyum juga. Nah, itu ya, jadi, bisa disimpulkan juga, kalau kita itu, apa yang di hati kita, apa yang diharapkan kita, mungkin orang lain tidak, tidak seperti yang diharapkan oleh kita. Kita ngacu, mungkin orang lain mah, itu setuju ngacuin, ya, gitu. Cermin yang, barusan Bapak dan Ibu Guru dapat diambil, ya. Oh, kaget saya ya, ada foto itu. Ih, luas ya, Nau, Bapak. Alhamdulillah, itu di foto mah, langkung gelis, gitu, jadi kaget. Aslinya duka. Ya, Alhamdulillah, Bapak dan Ibu Guru. Saya, seperti yang disampaikan oleh Ibu moderator, saya berasal dari Basuk Maya, kelahiran saya juga disebutkan, saya, kenapa saya suka nulis, dulu itu suka sekali tertarik sama puisi, ya. Suka nulis-nulis juga, nah, sekarang-sekarang ini, dari tahun 2016, mengikuti, berbagai kegiatan seperti Bapak dan Ibu Guru ini, mengikuti kegiatan menulis. Dan ternyata, Bapak dan Ibu, tulisan saya dimuat, siapa yang pernah dimuat di surat kabar tulisannya, senang tidak, rasanya, ulu, senang, Bu. Saya bilang, yes, gitu, senang dimuat. Lalu saya posting di FB, semakin apa, semakin rasa percaya diri itu, semakin meninggi, gitu. Wah, dimuat, diposti di FB, terus kan banyak teman-teman yang like, 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 terus apa lagi? Saya bilang, komen, 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 ya. Wuh, semakin bangga. Dan itu menyebabkan saya semakin tertarik menulis. Semakin ketajian. Nulis lagi, ah, kirim-kirin lagi, dimuat lagi. Lalu saya, mengikuti penulisan untuk buku. Kata di media guru, tulis, soalnya harus menjadi buku, mau nulis apa, apapun itu, harus jadi buku, kata di media guru. Lalu saya, yang paling tertarik adalah puisi. Bukan puisi yang tulis setiap hari. Biasanya katanya, kalau galau, ya, puisi itu, pindah, alau-galau. Bu, apa, apa, ngeran puisi? Setiap hari itu, padahal berpuisi, bu. Lihat bapak ibu, kalau senyum, wah, senyummu membanjikan semangatku. Tulis, bu. Nah, satu kalimat itu akan berkembang menjadi kalimat-kalimat berikutnya. Itu, bu, salah satu yang saya lakukan setiap hari. Nulis apa, kejadian apa yang dilihat yang luar biasa. Ya, masih, bu, bertarungan dengan orang luar negeri. Ada soni yang juga, kita juga join, ya, dengan si ASEAN. Ya, next aja, ya, cepet. Cerpen, cerpen juga asik, bu. Akan kalau administrasi, menulis administrasi, bu, rumpir. Nyesek, cerpen, mening, menghayal, jadi cerpen. Asik, kita bisa jadi seseorang yang brilian, Pemahannya nulis, ya, ibu. Ya, jadi apapun, jadi bidadari. Oh, asik, bu, menulis itu. Ya, bapak ibu, coba, nanti, mani, menghayal, lah. Daripada, Menghayal, tepat, berbentuk tulisan, ya. Selama, selama, yuk. RPP. Ah, mani. Daripada amat, amat, kan, ibu. Ya, suka nulis, ibu. Di status, nanti memang nulisnya puisi, ya. Di status itu, dikit aja dulu untuk sendiri. Nanti, setelah beberapa hari, koreksi lagi, gitu. Next. Ibu, bu. Iya, ini kalau artikel hanya satu, ya. Ini seribu wajah judulnya. Yang paling banyak itu, Puisi, ya. Ada dua pun lebih. RPM juga berapa. Ya, semuanya itu sekitar 36. Kalau 36 lagi lah. Kalau untuk buku bersama. Tapi kalau buku yang tunggal, kalau puisi itu dua. Dan selanjutnya, next. Ada satu buku. Ya, ini yang kedua saya. Ada realnya, bu. Tebohol. Iya, Pak Le. Ini. Nah, ini ada, ya. Ini realnya. Dan ini juga bersama, Pak Soli. Bersama juga. Ya, next. Ini masih dalam proses. Saya mendekati jendernya Sunda. Untuk memulai bahasa Sunda, banyak mengajar bahasa Inggris, saya bahasa Sunda di tinggalkan. Saya beluti. Ini dengan bergabung komunitas FPS. Di Facebook kalian, Bapak dan Ibu boleh masuk ke komunitas tersebut. Di sini benar-benar digembleng. Tiap hari itu nulis tikmin. Saya tiap hari nulis tikmin. Jadi ketagihan. Si Bapak nanya-nanya lagi terdiri. Nah, ini adalah kumpulan Carpon Tattoo yang masih dalam proses ditemikkan oleh situs seni. Sama, sangat juga terdiri. Oke, oleh situs seni. Lanjutkan. Ya, untuk. Saya percaya sama Bapak dan Ibu udah melotok ya tentang puisi. Kan setiap hari ya sama anak-anak. Untuk mengingat saja. Silahkan Bapak pengertian puisi. Ini pengertian puisi dibaca saja ya. Bapak dan Ibu. Pengertian puisi menurut yang. Udah bisa dibaca ya Bapak-Ibu. Ya, lanjut aja. Nah, struktur puisi ada beberapa. Ah, udah Pak Talar ya. Bapak dan Ibu bergurung rumah. Ada tipografinya, diksinya. Pemilihan kata ya. Nah, ada imaji juga. Imaji, susunan kata dalam puisi yang mengungkapkan pengalaman Indra Wiksa penyakir. Pendengaran penglihatan. Karena menurut Ibu, puisi itu ditulis berdasarkan. Siapa ini? Siapa ini? Iya, betul. Apa itu? Coba ulangi. Yang mengkreasi puisi yang beli itu? Lupa. 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 Siapa coba. Lupa. 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 Remi Siladu. Ya, Pak Remi Siladu itu. Ada puisi konkret juga. Nah, sekarang puisi itu lebih maju lagi. Ada Sonian. Ada haiku kalau Sonia dikreasi oleh Bapak Soni Fahri Maulana ya. Bapak Soni Fahri Maulana itu. Tentang Sonia. Tau. Bu, Sonia. Tau, Pak Karya. Silahkan ungkapkan dalam bentuk puisi. Enersi. Semangat ya, Bu. Ya, masih ada Bapak Ibu kita bahas satu persatunya yang saya ambil yang bagus ya. Jadi, segala sesuatu kalau unik itu akan ada tanda-tanda seperti usahanya sebuah film. Kenapa film tersebut terkenal? Karena apa? Karena unik ya, berbeda dengan yang lainnya. Puisi juga, puisi seperti hujan bulan Juni, padahal kata-katanya sederhana. Tapi dikemas dengan indah ya, luar biasa apalagi. Ini sih yang unik. Dari Ibu, ya. Ibu dari mana? SMP Negeri 2 BBC. Terima kasih Ibu. Tulisan Ibu bagus, rapih. Pakai tulis tangan, rapih ya. Kalau Bapak dari Ibu guru, tulisannya tentu rapih. Ya, judulnya cowok sadang. Aduh, unik sekali, judulnya. Cowok sadang apa, Bu? Ulekan. Oh, cowok ulekan. Kalau sadang? Oh, nama kampung sadang. Jadi khusus ya penghasil cowok? Oh, baru tahu tuh. Itu nambah ilmu sama saya ya. Ada kampung sadang, penghasil cowok. Segumpa tanah basah, menari-nari di atas perbot, ya, Bu. Simak, Bapak dari Ibu nih. Bagus ya. Liru tangan mengubah rupa. Curet sadang. Semua mencarimu. Curet, mana curet. Segala rasa tergerus olehmu. Nah, udah, Bu. Berbetaforan, Ibu, ya. Gak biasa. Ku mau cowok yang kuat. Hanya tanah dan batu yang bisa. Kuramu rasa dalam hidurku. Rasa cinta berawal di sana. Wah, hebat tuh tulisannya tepuk tangan. Gak biasa, ya. Ada pesan ini tentang cinta. Ternyata di akhirnya, ya. Wuh, agak. Ini hebat, ya. Ya, percaya bertalenta sekali. Puisi Bapak dan Ibu guru di sini. Ini sugi hati yang mana, ya, Ibu sugi. Oh, yang tadi, ya. Pantes, ya. Ini baca kuisinya bagus ini. Kuisinya juga bagus, Bu. Ya, mie yang bagus, ya. Nasi kotak. Nah, unik juga judulnya, nasi kotak. Kita harus berani mengambil judul Itu sesuatu yang unik, ya, Ibu. Kalau sesuatu yang unik itu akan menarik. Tubuh berkeringat menahan lapar. Sama, Bu. Saya juga sangat suka lapar, ya. Laparan. Sama, Bu. Kami berbondong-bondong menuju satu titik. Dengan jalan gontai, Langkah demi langkah. Ruang yang kurang oksigen. Karena sak. Benar. Betul pengalaman tadi, ya. Tapi diituakan dalam Puisi menjadi indah ternyata, ya. Sabar kami berjalan Lemas Sabar walau hawa panas Membelai tubuh Sampai di ujung lorong itu Ternyata nasi kotak Hade ada. Luar biasa, luar semangat. Lapar, ya udah. Wah, sangat luar biasa lapar. Ternyata yang dituju Tidak ada. Ini, Bu Isinya Menjiwai sekali. Karena benar-benar laparnya. Luar biasa, ya kan sekali ya, Bu. Ya, lebih bagus ya, Bu. Ya, dari hal kecil. Terus, Bila ada kata yang salah Mohon dimaafkan. Semoga Di waktu yang akan datang Ada kesempatan lagi. Waktu ini tuh kadang-kadang tidak ada pertanyaan. Terus waktunya juga, Bapak dan Ibu-Ibu Sudah dapatnya kelelahan, ya. Jadi, lagi Saya mengerti Alhamdulillah Terima kasih waktunya Salam buat Para peserta didiknya Dan semoga Ibu Sehat wa alafiat selalu Terima kasih Para panitia Dan semuanya Yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu Wabila hitam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Materi yang terakhir Sudah selesai Dan Para peserta Sudah kelihatan Lelang Di dalam hatinya Sudah ingin pulang Baik, saya tidak akan Meresume Materi dari Ibu Karena ini adalah Materi yang sudah biasa Diberikan kepada Para peserta didik kita Baiklah, Bapak Ibu peserta lokakarya Acara Demi acara Sudah selesai Kita laksanakan Mari kita tutup Acara ini Dengan membacakan Habdalah Secara bersama-sama Alhamdulillah Terakhir Ada informasi Untuk para peserta Lokakarya Sertifikat Belum bisa Kami berikan hari ini Karena masih Proses penanda tanganan Sertifikat Nanti akan Diberikan Lewat Korwil Dan MGMP Masing-masing Kemudian Surat tugas Bapak dan Ibu Bisa mengambil Di lobby Di depan Sekali lagi Ibu terima kasih Atas Beringannya yang Sangat luar biasa Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Burwakarta Burwakarta Najian detik Tapi resi Burwakarta Wibawa Salalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!